Bagaimana pandangan Bapak mengenai kebijakan publik yang ada di Indonesia dan relasinya dengan hukuman mati? Hukuman mati itu penghinaan terhadap peradaban. Kita periksa satu persatu apa dalil untuk mencabut nyawa manusia itu. Dulu iya pada masyarakat biadab, tapi kemudian peradaban menganggap bahwa menghormati manusia adalah tugas tertinggi dari negara. Negara bahkan harus melindungi, bukan mencabut nyawa. Nah evolusi dari hak asasi manusia tiba pada kesimpulan itu. Kita mungkin masih menganggap hukuman mati itu diatur dalam hukum positif kita, oke gak ada soal. Tetapi negara harus mulai melakukan moratorium agar supaya walaupun itu ada di dalam hukum, tapi efektivitasnya dihentikan. Nah itu cara kita menghormati demokrasi, menghormati paham hak asasi manusia. Dan itu jadi semacam tugas global atau tugas kemanusiaan universal. Pertanyaan terakhir, mengapa perempuan harus peduli pada persoalan hukuman mati? Perempuan itu adalah pemberhidup. Dia menghasilkan manusia. Nah karena itu hukuman mati artinya mematikan kemampuan manusia untuk saling menghargai. Jadi perempuan adalah orang atau pihak yang pertama kali dihina oleh hukuman mati. Perempuan memberi hidup, negara mengambil hidup. Nah itu pentingnya atau itu dasarnya kenapa perempuan dengan sendirinya anti hukuman mati. Karena dia ingin menyelamatkan kehidupan. Terima kasih telah menonton!